komunikasi di dunia kerja. Karena memang kalau misalnya kita sudah masuk dunia kerja, tentu komunikasi ini menjadi hal yang amat sangat penting. Karena nanti kita kerja tidak sendirian, kita akan bersinggungan dengan berbagai macam jenis karakter. Setiap orang kan beda-beda karakternya, kemudian kebiasaannya, latar belakang pendidikannya, budaya dan lain sebagainya. Nah ini nanti kalau misalnya kita mempunyai komunikasi yang baik, kita nanti akan bisa membawa diri kita, kemudian bisa bergaul dengan mereka dengan baik, kemudian keberadaan kita pun mungkin bisa diterima dengan baik oleh mereka. Dibandingkan kita yang sama sekali mungkin tidak bisa berkomunikasi. Nah komunikasi ini juga penting ketika kita nanti apalagi diminta atau misalnya kita berminat bergabung di dunia marketing mungkin, customer service mungkin, atau call center gitu ya. Atau pekerjaan apapun yang bersinggungan langsung dengan klien, dengan customer-nya, dengan pelanggannya. Apalagi kalau misalnya rekan-rekan ada rencana nih atau berniat mau membuka bisnis gitu ya. Nah otomatis harus menyiapkan diri untuk bisa berkomunikasi dengan baik. jangan sampai nanti apalagi kalau misalnya kita buka bisnis nih ya, terus kita nggak mampu nih komunikasi dengan baik, begitu ada komplainan dari pelanggannya gitu ya, kita terus marah-marah dan lain sebagainya. Karena kita nggak mampu nih gitu ya mengelola dengan baik cara berkomunikasi kita. Jangan sampai ini terjadi gitu ya. Apalagi di dunia kerja juga. Atau sendiri ya, kita berbuat baik pun masih ada yang berbicara yang tidak-tidak betul ya. Kemudian kadang apa yang kita bicarakan ini udah jelas banget nih. Kadang itu pun belum bisa diterima oleh pendengar kita gitu kan. Benar ya. Nah apalagi kalau nanti misalnya rekan-rekan tadi memilih posisi atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan klien, dengan pelanggan gitu ya, nanti diminta atau dituntut untuk bisa berbicara dengan baik, untuk bisa mungkin nanti diminta untuk menjadi seorang presenter gitu ya, memimpin meeting atau briefing mungkin gitu kan. Akan sering diadakan kalau di tempat kerja gitu ya untuk meeting. Silahkan nih nanti misalnya Mas Anggi nih yang pimpin meetingnya. Nah itu kita dituntut untuk bisa berbicara di depan umum. Untuk bisa melakukan presentasi. Apalagi kalau marketing tadi kita kan diminta untuk bisa berjualan gitu ya. Menjual produk ataupun jasa yang ada di perusahaan tempat kita kerja tersebut. Kita harus bisa jual gitu kan. Kita membawa nama baik perusahaan, kita presentasikan dengan baik, kita atur nih cara bicara kita seperti apa gitu ya. Karena kalau sebetulnya gini, sebelum saya masuk ke teknik wawancara kerja ya. Dalam teknik bicara di depan umum, ini pun nggak melulu nanti digunakan memang betul-betul kayak apa ya. Ada audiensnya gitu ya banyak gitu. Terus kita menjadi seorang presenter di depannya sendiri, bicara sendiri gitu ya. Audiensnya melihat kita banyak. Tidak melulu seperti itu. Kadang dalam kehidupan kita sehari-hari pun sebetulnya kita udah melakukan teknik bicara di depan umum ini ya kan. Kalau kita misalnya mungkin lagi ketemu sama tetangga-tetangga atau mungkin di lingkungan rumahnya ada kegiatan gitu ya. Itu pun sama kan kita membawa diri kita untuk bisa berkomunikasi dengan lingkungan kita. Kalau misalnya secara formalnya memang kalau kita diminta untuk berbicara di depan umum, ini kan itu ada audiensnya layaknya seminar gitu ya. Ada audiens, terus kita sebagai pembicaranya ada materi yang dibawakan. Kemudian nanti kita harus betul-betul bisa menyampaikan gitu ya. Apa maksud dari presentasi tersebut? Apa maksud dari acara tersebut? Dan kita sebagai pembicaranya harus bisa menginfluensi gitu ya. Harus bisa mempengaruhi si audiensnya supaya ketika mereka selesai mengikuti seminar atau presentasi kita mereka pulang nih bawa bekal gitu ya. Nggak cuma datang duduk dengerin aja gitu tapi ada yang bisa dibawa gitu ya. Nah, berbicara ini juga sama kaitannya, sorry, istinya kalau berbicara ini juga kan artinya sebuah keterampilan ya. Harus diasah, harus dilatih gitu. Nggak tiba-tiba langsung bisa ngomong panjang lebar. Nggak, ya kan. Nah, silakan dilatih dulu nih cara berbicaranya. Kalau mau berbicara di depan umum, ini pun nanti akan kita lakukan ketika kita wawancara kerja. Kita nanti dituntut untuk bisa mempresentasikan siapa? Mempresentasikan tentang diri kita. Betul ya? Nah, kalau misalnya sebagai presenter atau pembicara mungkin kita membawakan sebuah materi. Materinya ada nih. Dari A sampai Z mungkin kita tinggal baca, hafalin, dan lain sebagainya. Lati gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pada satu wawancara, materinya adalah tentang diri kita sendiri. Jadi, kita akan mempresentasikan tentang kemampuan kita keahlian yang kita miliki gitu ya. Kemudian juga tentang mungkin prestasi kita yang sudah pernah kita capai. Itu yang nanti akan kita jelaskan kepada si pewawancara. Secara tidak langsung, kita pun sudah melakukan tadi teknik bicara di depan umum itu ya. Walaupun audiensnya nggak banyak. Tapi kita berbicara kepada orang lain di mana komunikasi ini amat sangat penting gitu ya. Di dalamnya harus terdapat komunikasi yang baik supaya mereka bisa mendengarkan kita dengan baik. Supaya mereka juga mau mendengarkan kita dengan baik. Supaya apa yang kita sampaikan ini bisa sampai kepada mereka dengan baik juga gitu ya. Kan kadang ada ya mungkin pernah menemukan nih mungkin temannya ceritanya A gitu ya. Eh, yang diterima keterimanya jadinya B. Atau nanti nyampe lagi ke orang lain. keterimanya jadi C gitu. Jadi terus berubah nih. Kadang kan kalau kita ceritakan ada kurang dan lebihnya ya. Abisnya suka ada yang ditambah-tambahkan, ada yang dikurang-kurangkan. Karena mungkin faktor lupa gitu ya. Kemudian faktor mungkin pada saat mendengarkannya ini kurang fokus. Jadi akhirnya dia membuat asumsi sendiri gitu ya. Nah, ada berbagai macam faktor lah yang mempengaruhi gitu ya. Kenapa si informasi yang kita sampaikan ini tidak bisa diterima dengan baik gitu ya. Nah, tapi kalau pada saat mewawancara kerja, wah ini harus betul-betul dilatih gitu ya. Betul-betul harus tahu dulu siapa diri kita. Harus dicek lagi nih kemampuan kita ini apa aja gitu ya. Nah, kalau pada saat berbicara di depan umum, kita kan cuma bawain materi aja gitu ya. Tapi pada saat mewawancara, kita bawain tentang materinya adalah tentang diri kita dan itu yang menjadi kesulitannya. biasanya nih, kalau misalnya kita ngomongin orang gampang ya. Gitu enggak? Kita ngomongin orang tuh mudah sekali, gampang sekali. Kenapa? Karena kita melihat. Ya kan? Wah, si A begini, si B begini, si C begini gitu kan. Kenapa kita bisa langsung menilai begitu? Karena memang kita melihat. Kita tidak merasakan kita melihat dan bisa menilai gitu ya. Tapi kalau kita diminta untuk menjelaskan tentang diri kita sendiri, nah ini biasanya suka agak sulit nih. Bingung ya kan? Gimana cara jelasinnya ya? Kenapa? Karena kita yang mengalami, kita yang menjalani gitu ya. Kita yang melakukan kegiatannya gitu. Kadang kita tanpa sadar mungkin orang lain menilai, oh ternyata nih Mbak Zahra nih orangnya rajin nih. Padahal perasaan, ah kayaknya enggak deh. Misalnya gitu ya, kata Mbak Zahra, kayaknya enggak rajin. Perasaan biasa aja deh. Misalnya saya melakukan apa yang memang saya harus lakukan misalnya gitu. Enggak rajin-rajin banget kok. Itu perasaan kita. Tapi orang lain misalnya. Orang lain melihatnya memang, oh iya, ternyata nih orangnya rajin nih. Ternyata orangnya nih misalnya suka membantu orang lain juga dan lain sebagainya. Hal-hal yang positif gitu ya, yang menilai orang lain. Nah, kalau misalnya kita mau wawancara, enggak bisa dong. Kita melimpahkan tanggung jawab itu kepada orang lain gitu ya. Artinya misalnya biar si pewancarnya percaya, terus kita bawa teman kita mungkin. Atau misalnya orang tua kita nih, ayo ikut yuk. Ikut wawancara kerja biar membuktikan gitu ya. Bahwa saya ini orangnya ABCD misalnya gitu ya. Punya kualifikasi yang baik misalnya. Nah, enggak bisa nih kalau wawancara kerja. Kita berdiri sendiri, kita bawa diri kita sendiri. Kita juga yang akan menjelaskannya sendiri kepada pihak perusahaan. Yang diwakili oleh si pewawancaranya gitu ya. Nah, wawancara ini kan sebetulnya apa ya? Sebagai bentuk percakapan sebetulnya. Intinya sih mereka mau tahu gitu ya. Mau tahu kelayakan kita ini sebagai pelamar ini sebelum bergabung dengan perusahaannya gitu ya. Mereka mau tahu juga kira-kira kepribadian kita ini seperti apa. Cocok enggak ya di posisi yang kita lamar misalnya gitu ya. Kemudian wawancara ini juga nanti akan menentukan. Biasanya sebagian besar perusahaan menentukan karyawannya. Ah, sorry. Pelamar akan diterima menjadi karyawan di perusahaan tersebut berdasarkan hasil wawancara. Hasil akhirnya diwawancara gitu ya. Misalnya tes tulis lolos, administrasinya lolos, psikotest dan lain sebagainya. Sudah lolos nih gitu kan sampai ke tahap interview. Nah, ini biasanya tahap akhir gitu ya sebelum kita memasuki dunia kerja. Ya kan? Nah, nanti dicek nih misalnya oke ini sudah sesuai. Ternyata pribadinya juga bagus. Misalnya sesuai nih sama posisinya yang dilamar gitu kan. Kemudian nanti baru misalnya tunggu ya nanti akan ada offering letternya nih. Ditunggu misalnya ditelepon ataupun nanti kamu bisa datang lagi ke sini gitu ya. Nah, itu nanti untuk tujuan wawancaranya. Yang terpenting lagi adalah sebelum melakukan wawancara adalah persiapannya. Kenapa persiapan ini penting? Karena kalau misalnya kita tidak melakukan persiapan khawatirnya kita nanti akan gugup. Nah, rasa gugup ini enggak bisa kita kelola nih kalau misalnya kita enggak ada persiapan. Gitu ya, persiapannya bukan cuma asal persiapan aja. Selama ini persiapan untuk menghadapi tes wawancara biasanya hanya fokus kepada penampilan. Ya, betul enggak sih? Cuma fokusnya kepada penampilan dan ini biasanya, ah kak, pokoknya penampilan itu harus bagus. Sikap kita juga harus bagus. Betul sekali. Penampilan, kemudian sikap kita juga ya, attitude juga sama kan nanti akhirnya dinilai gitu kan oleh si pewawancara ini. Memang harus bagus. Betul sekali. Kalau misalnya kita sudah mempunyai attitude tadi yang bagus, persiapannya juga matang, penampilan juga oke, itu merupakan nilai jual dari diri kita. Itu yang akan kita jadikan sebagai apa ya, senjata untuk bisa bersaing dengan peserta atau pelamar yang lainnya. Kalau kita tidak mempunyai persiapan yang matang, kemudian nanti pasti akan mempengaruhi rasa percaya diri kita. Kemudian rasa gugupnya mungkin nanti akan lebih menguasai. Kemudian nanti kalau misalnya kita tidak ada persiapan pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh si pewawancara juga mungkin kita kayak kelamaan mikir gitu. Jadi sering diamnya dulu agak banyak, itu agak lama baru jawab. Dikasih pertanyaan diam dulu baru jawab. Nah itu kayak gitu juga sama, itu menjadi penilaian untuk si pewawancaranya gitu ya. Jadi persiapan sebelum melakukan wawancara kerja ini harus dipersiapkan dengan sangat matang gitu ya. Yang pertama yang bisa dipersiapkan adalah mengumpulkan informasi atau biografi tentang perusahaannya. Kemudian pelajari betul-betulnya ambil wawasan-wawasan mengenai perusahaan tersebut sebagai bekal kita gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan nanti si pewawancara akan bertanya mengenai perusahaan yang kita lamar tersebut gitu ya. Misalnya Mbak Riani ditanya nih, Mbak Riani tahu ada lewangan kerja di sini dari mana? Oh iya Bu, saya tahunya dari internet saja. Oh gitu, oke selesai misalnya gitu ya. Kemudian muncul lagi pertanyaan. Yang Mbak Riani tahu tentang perusahaan ini apa ya? Apa ya Bu, saya kurang tahu ya Bu, soalnya yang saya lihat itu cuma ada lewangan kerja. Jadi yaudah Bu, saya lamar misalnya gitu ya. Nah jika hanya seperti ini saja menurut tekan-takan gimana? Kita menjadi seorang pribadi yang menarik ya untuk si perusahaan? Tanya-tanya lagi gitu. Kayaknya kalau misalnya di awal saja begitu ditanyakan mengenai hal ini kita tidak bisa menjawab dengan baik gitu ya. Apalagi kalau kita sama sekali tidak tahu perusahaannya bergerak di bidang apa mungkin gitu ya. Kalau sama sekali blank tidak tahu informasi mengenai perusahaan tersebut ya itu sebetulnya tidak masalah juga. Cuma itu nanti menjadi penilaian tersendiri untuk si pewawancaranya. Mungkin nanti kita dianggap sebagai seseorang yang kurang siap gitu ya. Kemudian kita dianggap mungkin kurang antusias terhadap perusahaan tersebut. Kita kurang tertarik mungkin. Kayaknya si pelamar ini nih kalau kayak gini dia cuma pengen melamar kerja. Kemudian kalau misalnya diterima ya syukur. Kalau ditolak ya sudah gitu ya. Mungkin nanti dianggapnya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan lamaran pekerjaan gitu ya. Kita masukin nih CV-nya dan lain sebagainya. Ini dilakukan dengan maksimal gitu ya. Persiapkan segala sesuatunya. Kan kita tidak pernah tahu ya rezeki kita ada di mana gitu ya. Apakah di perusahaan A atau perusahaan B atau perusahaan C gitu. Jadi silahkan persiapkan dengan baik gitu ya biografi perusahaannya. Sebelum itu juga harus memahami dulu potensi diri kita ini apa aja. Kemampuan yang kita miliki terutama gitu ya. Yang nanti akan kita coba sampaikan kepada si pewawancara. Dan ini berkaitan dengan jobdes kita gitu ya. Harus tahu juga sebelum wawancara jobdes yang kita pilih ini. Sorry jobdes yang posisi yang kita lamar ini jobdesnya apa aja. Gitu ya. Jadi jangan sampai melamar misalnya sebagai customer service. Tapi enggak tahu sama sekali kerjaannya se-customer service ini ngapain aja. Harus tahu dulu. Kalau misalnya mau jadi sekretaris harus tahu juga pekerjaan menjadi seorang sekretaris ini apa aja. Ngapain aja nih tugasnya. Mau jadi sebagai misalnya operator mesin. Operator mesin ini kerjanya ngapain aja. Cari tahu. Di perusahaan itu operator mesin kerjanya ngapain aja. Gitu ya. Silahkan dicari tahu betul-betul tentang jobdesnya masing-masing. Artinya jobdes yang kita lamar di perusahaan tersebut. Jangan sampai kita sama sekali enggak tahu. Karena ini nanti kaitannya dengan potensi yang kita punya. Dengan kemampuan yang kita miliki. Kaitkan gitu ya. Nanti dikaitkan. Kalau misalnya kita melamar sebagai customer service. Untuk menjadi seorang customer service. Atau sebelum perusahaan membuka lowongan pekerjaan. Mereka sudah menyiapkan beberapa kriteria. Untuk setiap peserta yang memenuhi kualifikasi itu yang nanti akan diterima. Nah kita sebagai pelamar harus bisa menyesuaikan posisi yang kita lamar dengan kualifikasi atau kriteria yang sudah mereka buat. Jadi jangan sampai kita melamarnya. Kita kemampuannya misalnya punya kemampuan sebagai operator mesin misalnya. Tapi kita melamarnya sebagai sertaris. Mungkin kurang nyambung gitu ya. Tapi enggak menutup kemungkinan juga. Kalau memang misalnya rekan-rekan mau coba ya enggak jadi masalah sebetulnya. Enggak apa-apa juga gitu. Tapi harus siap. Harus siap dengan konsekuensinya gitu ya. Artinya berarti kalau misalnya itu di luar dari pekerjaan atau keahlian yang kita miliki. Berarti kita harus belajar lebih banyak lagi. Mungkin harus mengambil sekolah lagi dan lain sebagainya. Nah kemudian setelah tahu nih job desknya apa. Kemudian harus ini juga siapkan penampilan yang terbaik gitu ya. Pakai-pakaian yang rapi. Kemudian jangan lupa nih bajunya juga jangan yang berbau tajam. Enggak ya. Maksudnya pakai-pakaian yang rapi. Kemudian sesuaikan dengan ketentuan yang sudah perusahaan buat. Misalnya nanti besok wawancara ini aturannya misalnya harus menggunakan pakaian A. Pak. Silahkan digunakan pakaiannya. Harus warna putih berarti kita harus pakai warna putih gitu. Jangan warna yang lain-lain. Sesuaikan gitu ya. Supaya apa? Supaya kita dinilai sebagai seorang yang disiplin. Dan juga patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Kalau di awal-awal aja baru interview aja kita sudah melanggar. Ya mungkin nanti akan dinilai juga oleh si wawancara bahwa mungkin kita sebagai seorang yang tidak disiplin. Kemudian kita seorang yang tidak patuh gitu. Wah kedepannya nanti gimana nih kalau awal aja kayak gini misalnya gitu ya. Nah kemudian siapkan juga dokumen. Kadang ada pewawancara yang tanya tentang dokumen-dokumen yang sudah kita masukkan pada saat lamaran kerja. Misalnya nih Mbak Susilawati melamar sebagai customer service. Kemudian Mbak Susilawati melampirkan sertifikat TOEFL misalnya ya. Karena Mbak Susilawati juga mampu nih berbahasa Inggris misalnya. Nah nanti biasanya si pewawancara tanya ini Susilawati sudah pernah ikut tes bahasa Inggris test TOEFL ya. Di bawah enggak sertifikatnya. Mungkin si pewawancaranya mau lihat keaslian sertifikatnya mungkin gitu ya. Dan mungkin yang lain sebagainya gitu ya. Informasi yang bisa dia cari gitu ya. Untuk memenuhi kita nih sebagai pelamar atau Mbak Susilawati sudah masuk belum ya kriteria untuk menjadi customer service nih. Atau misalnya nanti dilihat sertifikatnya sudah sesuai atau belum ya. Apa jangan-jangan sertifikatnya palsu nih misalnya gitu ya. Nah itu kebutuhannya sebetulnya balik lagi kepada masing-masing pewawancara atau perusahaannya sendiri sebetulnya ya. Tapi kita sebagai pelamar harus bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian antisipasi pertanyaannya. Antisipasi pertanyaan ini kita lakukan untuk digunakan juga sebagai latihan gitu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya banyak sekali di internet. Silahkan dicari ya. Untuk misalnya contohnya silahkan ceritakan tentang diri Anda. Nah silahkan ini dilatih gitu ya. Jawab pertanyaan tersebut versinya kita. Kemudian dilatih nih jawab gitu ya. Untuk menjadi seorang pembicara gitu atau menyampaikan atau kita mau berkomunikasi dengan baik. Ini kita harus bisa berlatih terlebih dahulu gitu ya. Jadi jangan sampai kita mau menyampaikan sesuatu hal maksudnya mungkin baik gitu ya. Apa yang sudah kita rancang nih di otak kita ini baik. Tapi kadang kalau kita nggak latih biasanya yang keluar dari mulut kita ini suka beda gitu ya. Makanya silahkan antisipasi pertanyaan yang nanti akan muncul pada satu wawancara. Jawab versinya kita. Latih cara berbicara kita. Kemudian perhatikan juga intonasi. Perhatikan kalimat-kalimat yang akan kita keluarkan gitu ya. Kalau perlu misalnya bikin outlinenya dulu. Dicatat-catat dulu sebelum kita latihan berbicaranya. Silahkan boleh banget ya kan. Untuk membuat pembicaraan kita atau apa yang ingin kita sampaikan kepada pembicaraan ini menjadi lebih maksimal lagi. Nah latihan wawancara ini juga penting. Lebih enak kalau ada temannya. Kenapa? Karena nanti bisa langsung dikoreksi. Tapi kalau misalnya nggak ada teman atau mungkin aduh masih malu deh. Kalau ngomong di depan orang misalnya. Silahkan gunakan kamera video di handphonenya. Kemudian direkam. Nanti kalau sudah selesai misalnya menjawab setiap pertanyaannya. Silahkan dicek lagi. Evaluasi lagi. Udah betul belum ya? Kalau pertanyaannya seperti ini. Jawabannya seperti ini. Udah betul belum ya? Susunan katanya. Udah betul belum ya? Cara saya menjawabnya. Udah betul belum ya? Misalnya cara berkomunikasinya. Nah ini silahkan. Nanti dicek kembali. Gunakan handphone. Kamera video ini nyalakan. Kemudian gunakan untuk latihan. Kemudian perhatikan juga media sosial. Karena tidak menutup kemungkinan nanti dari pihak perusahaan akan mengecek media sosial kita. Karena gini. Sekarang banyak artis ya udah pake media sosial. Kita nggak kenal sama mereka. Betul nggak? Tapi kita tahu nih karakter mereka masing-masing dari media sosial juga udah bisa kita lihat. Betul nggak? Kesehariannya seperti apa? Pertemanannya seperti apa? Cara berkomunikasi mereka seperti apa? Bahasa yang digunakan. Etitude mereka dan lain sebagainya udah bisa kita lihat nih. Dari media sosial. Karena saat ini media sosial juga merupakan bagian dari cerminan diri seseorang. Betul ya? Jadi ketika nanti mau melamar pekerjaan, dirapikan dulu media sosialnya. Kalau misalnya selama ini pernah menghujat gitu ya. Atau pernah berkata-kata yang kurang baik. Atau misalnya pernah memposting sesuatu hal yang kurang bisa diterima oleh orang lain. Nah silahkan dirapikan. Karena tidak menutup kemungkinan si perusahaan akan mencari tahu tentang kita melalui media sosial kita. Nah kemudian contoh-contoh pertanyaan dalam memencarinya kan udah banyak banget. Di internet juga saya yakin rekan-rekan udah pernah melihat ya. Salah satu pertanyaannya adalah tentang silahkan ceritakan tentang diri Anda. Nah pada saat menjawab pertanyaan ini silahkan nanti boleh dimulai dengan ucapan salam. Kemudian ceritakan atau berikan gambaran profil kita secara singkat, padat dan juga jelas. Kemudian jangan sampai kita bertele-tele atau misalnya kita menjelaskan sesuatu hal yang tidak penting atau yang tidak ada kaitannya dengan posisi yang kita lamar. Jadi pada saat diminta untuk menceritakan tentang diri Anda, silahkan ceritakan to the point langsung kepada sesuatu hal yang berhubungan dengan posisi yang kita lamar. Katakan misalnya saya mau melamar tadi sebagai customer service. Jelaskan misalnya nama saya Zahra, usia saya 20 tahun. Saya adalah seorang lulusan misalnya sarjana komunikasi dan saya memiliki pengalaman apa. Kemudian untuk keahlian yang saya miliki adalah misalnya saya pandai berkomunikasi. Saya juga misalnya berpenampilan menarik. Kemudian saya juga sudah pernah punya pengalaman bekerja sebagai customer service. Misalnya di salah satu perbankan di Indonesia. Nah kemudian jelaskan semuanya yang berhubungan dengan posisi yang kita lamar. Jadi jangan sampai kita melamarnya sebagai customer service yang kita jelaskan kemampuan kita sebagai operator. Jadi ini kan tidak nyambung, kurang nyambung. Artinya nanti perusahaan melihat kok tidak sesuai kualifikasinya. Padahal untuk menjadi customer service ini ada tiga poin yang harus dipenuhi oleh pelamar. Ternyata kita tidak ada satu pun poin yang sesuai. Jadi mungkin itu yang biasanya menyebabkan kita tidak diterima bekerja di perusahaan yang kita inginkan tersebut. Jadi silakan nanti dicek lagi tentang profil kita terutama kemampuan kita latar belakang pendidikan yang pernah memiliki organisasi. Mungkin yang pernah ikut organisasi silakan boleh diceritakan juga. Tapi kalau untuk yang fresh graduate gimana nih belum ada pengalaman kerja. Tidak jadi masalah ini juga tidak apa-apa gitu ya. Tidak dosa kok belum punya pengalaman kerja gitu istilahnya ya. Kalau memang misalnya pada saat kewawancara ini kita belum punya pengalaman kerja boleh diceritakan hal-hal yang lain mungkin sudah pernah magang sebelumnya atau mungkin sudah pernah tadi ikut organisasi misalnya sebagai apa atau kita pernah memiliki permasalahan gitu ya pada saat kita mengikuti organisasi kemudian kita ceritakan dan kita misalnya sebagai apa ya sebagai yang memberikan solusi mungkin gitu ya untuk memecahkan masalah tersebut nah silakan itu juga boleh dijelaskan nanti gitu ya pada saat kita diminta untuk menceritakan tentang diri kita gitu. Nah pertanyaan selanjutnya juga biasanya suka ada apa kelebihan dan kelemahan Anda gitu ya itu juga silakan. Untuk kelebihan sudah pasti ya jelaskan tetap sopan dan juga rendah hati jangan sampai kita terlihatnya sombong gitu ya. Ya saya sih saya orangnya yang gimana ya kalau saya ini orangnya workaholic banget misalnya gitu ya saya ini pekerja keras banget loh bu. Kalau kita jelasinnya seperti itu kemungkinan nanti kita akan dianggap mungkin seseorang yang wah kayaknya ini arogan nih wah sombong nih kayaknya gitu ya wah ini kayaknya terlalu berlebihan nih menunjukkan kelebihannya gitu ya. Nah jadi silakan bicarakan atau jawab dengan secara sopan tetap rendah hati gitu ya spesifik nih kelebihan yang kita miliki ini kaitkan dengan posisi yang kita lamar tadi gitu ya karena balik lagi nanti apa yang akan kita sampaikan kepada si pohwancara gitu ya dari setiap pertanyaan yang mereka berikan kepada kita ini nanti akan membentuk image diri kita. Betul ya. Nah image diri kita ini juga nantinya akan tertanam gitu kan apalagi nanti kalau sudah masuk langsung ke dunia kerjanya gitu. Karena penting sekali nih image diri kita ini dibangun dari semenjak awal pada saat kita wawancara gitu ya. Ketika kita diminta untuk menjelaskan tentang diri kita ceritakan yang positifnya gitu ya. Kemudian ceritakan kemampuan dan kelebihan kita yang sesuai dengan posisi yang kita lamar tadi. Jangan kemana-mana gitu ya. Artinya jangan jadi misalnya membicarakan tentang keluarga kita, urusan-urusan pribadi kita yang tidak ada hubungannya dengan posisi yang kita lamar. Sayang banget gitu kalau misalnya lagi wawancara kita ujung-ujungnya curhat gitu ya. Bukan menceritakan hal-hal yang memang ada kaitannya dengan posisi yang kita lamar tadi gitu. Nah kemudian untuk menjawab pertanyaan kekurangan gitu ya atau kelemahan kamu apa nih? Boleh enggak dijawab? Tentu kalau ditanya ya of course gitu ya harus dijawab. Tapi kalau misalnya kita enggak ditanya udah diem aja dulu gitu ya cari aman dulu gitu ya. Nah tapi kalau misalnya pun ditanya kekurangan kita apa karena kita juga enggak mungkin bilang maaf Bu saya enggak punya kekurangan. Saya ini orang yang kuat. Saya enggak. Saya itu enggak punya Bu kelemahan misalnya gitu ya. Enggak mungkin juga ya kan. Kayaknya sombong banget gitu. Nah kalau misalnya diminta untuk menjelaskan tentang kekurangan kita silahkan. Jelaskan yang ada kaitannya tetap yang ada kaitannya dengan profesionalitas kita sebagai pekerja gitu ya. Misalnya kayak tadi saya adalah seorang workaholic Bu. Misalnya gitu ya saya adalah seorang yang memang jeleknya saya Bu. Misalnya kalau udah saya kerja nih udah saya suka lupa segalanya gitu misalnya. Tapi Bu enggak usah khawatir gitu ya. Saya tetap sampai saat ini selalu mencoba untuk bisa mengelola time management saya. Misalnya gitu ya. Saya akan atur sebaik mungkin kapan saya bekerja, kapan saya istirahat gitu ya. Kapan saya harus menyelesaikan pekerjaan ini misalnya gitu ya. Atau lain sebagainya silahkan. Atau saya seorang yang pelupa. Nah kalau lupa solusinya gimana. Saya udah punya reminder nih Bu misalnya gitu ya. Nah silahkan. Boleh ceritakan tentang kekurangan yang kita miliki tapi tetap di koridor profesionalitas tadi. Jangan sampai kita misalnya Bu saya ini kelemahannya saya suka ngomongin orang misalnya gitu ya. Nah itu kan enggak. Duh itu jangan sampai gitu ya. Jangan sampai itu keluar dari mulut kita ya kan. Jadi jangan sampai orang lain atau si pengoncara ini menilai kita adalah pribadi yang kurang baik gitu ya. Nanti akan berpengaruh juga gitu. Karena mereka maunya kan SDM-SDM yang berkualitas unggul gitu ya. Termasuk attitude-nya juga gitu. Jadi nanti serahkan deskripsikan tentang kelemahan atau kekurangan yang kita punya ini. Kemudian jangan lupa berikan solusi atau cara mengatasi kekurangan tersebut. Supaya apa? Supaya si pihak perusahaan ini tidak khawatir gitu ya. Tidak khawatir dengan kekurangan yang kita miliki ini. Kenapa mereka khawatir? Karena takutnya kekurangan kita ini nanti akan menjadi sebagai pengganggu gitu ya. Pada saat kita bekerja. Khawatirnya ini nanti akan mempengaruhi kinerja kita. Etos kerja kita berkurang gitu kan. Gara-gara kelemahan kita ini tadi. Misalnya itu yang dikhawatirkan perusahaan. Makanya kita harus bisa meyakinkan mereka bahwa kekurangan yang kita miliki ini nanti tidak akan berpengaruh apa-apa kok terhadap pekerjaan kita nanti ke depannya. Nah kemudian biasanya pertanyaan selanjutnya juga akan ada ditanya tadi ya. Yang sudah saya jelaskan di awal. Apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Nah itu dia. Makanya kita harus tahu betul. Cari wawasan sebanyak-banyaknya mengenai perusahaan tadi ya. Kemudian suka ditanya juga nih. Kenapa kok tertarik sih kerja di sini? Atau kenapa resign dari perusahaan sebelumnya? Itu juga sama. Biasanya sekadar pertanyaan seperti itu gitu ya. Nah kalau misalnya ditanya kenapa tertarik melamar bekerja di sini? Silahkan. Tanya lagi kepada diri kita sendiri sebenarnya mau melamar kerja di situ mau ngapain? Cuma mau cari duit saja? Atau memang mau mengembangkan potensi? Atau misalnya mau melebarkan sayap nih karirnya gitu ya? Ke jenjang yang lebih luas lagi misalnya? Atau lebih tinggi lagi? Kemudian ingin mencari pengalaman kerja yang baru? Atau mungkin ada pemutusan hubungan kerja? Ya kan? Nah silakan. Tanyakan lagi. Kira-kira kenapa saya tertarik kerja di perusahaan ini? Gitu ya. Kemudian kenapa juga nih kok resign dari tempat sebelumnya? Kalau memang misalnya kita ada sesuatu hal yang misalnya resignnya karena mungkin pernah berantem sama salah satu pekerja yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Dengan rekan kerja sendiri mungkin pernah ada salah paham dan lain sebagainya. Kalau misalnya gara-gara itu kita keluar dari perusahaan yang lama gitu kan. Silakan ceritakan gambaran umumnya saja. Tidak perlu secara mendetail. Misalnya ditanyanya seperti ini. Kenapa kamu berhenti bekerja di perusahaan sebelumnya? Ya Pak atau Bu saya berhenti karena memang kebetulan saya pernah ada masalah dengan salah satu karyawannya. Tapi masalah tersebut sudah selesai dan saya memutuskan untuk berhenti bekerja misalnya. Sudah sampai situ saja. Tidak perlu dijelaskan. Ya Bu misalnya saya berhenti kerja soalnya itu teman saya tuh Bu suka gitu. Limpa-limpahin kerjaan saja. Padahal itu kerjaannya dia. Tapi dia selalu kasih ke saya Bu. Saya kan tidak terima Bu. Akhirnya kita berantem dan lain sebagainya. Ceritakan detail misalnya gitu ya. Tidak perlu gitu ya. Kita tidak perlu menjelek-jelekkan orang lain. Karena itu tadi saya bilang di awal ya. Ini tidak melulu cuma tentang pertanyaan-pertanyaan yang mereka kasih. Terus kita jawab itu yang dinilai sama mereka tidak melulu itu saja. Tapi juga sama itu tadi attitude kita gitu ya. Kalau kita misalnya menjelek-jelekkan orang lain. Nanti akan dianggap mungkin oh jangan-jangan nanti kalau misalnya dia resign dari sini. Ternyata gara-gara berantem sama karyawan lagi misalnya gitu kan. Wah jangan-jangan nanti ke depannya kalau dia resign dari sini. Diterima ke diri tempat yang baru. Di bawah cara lagi jangan-jangan jawaban nanti pun sama kayak gini gitu ya. Jadi jangan sampai mereka apa ya. Membuat asumsi yang negatif tentang jawaban-jawaban kita tadi gitu ya. Oke. Nah sebelum saya tutup nih saya mau ingatkan mengenai centang hijau. Untuk di aplikasinya. Untuk centang hijau ini akan muncul dengan sendirinya ya rekan-rekan. Kalau misalnya rekan-rekan sudah menyelesaikan setiap kolom aktivitasnya. Nah jadi misalnya mengerjakan nomor satu videonya misalnya ditonton sampai akhir nih. Sudah selesai begitu kita back gitu kan. Nanti akan muncul sendiri centang hijaunya. Dan lakukan silakan dari nomor satu sampai selanjutnya sampai akhir gitu sampai selesai. Nanti otomatis centang hijaunya akan muncul semua. Kalau misalnya centang hijaunya tidak muncul gitu ya. Nanti bisa rekan-rekan coba dengan membuka aplikasi sekolamunya melalui web mungkin. Atau melalui aplikasi di handphonenya. Silakan mulai dicoba-coba ya. Nah kemudian kalau centang hijau ini sudah muncul semuanya. Maka nanti sertifikat juga secara otomatis akan keluar. Untuk sertifikat masuk ke dashboard ini butuh waktu sekitar 7x24 jam. Nah nanti kalau misalnya sampai ke 7 hari atau 7x24 jam ini belum masuk. Ternyata sertifikatnya boleh langsung hubungi pihak manajemen pekerjanya. Karena yang berhak menerbitkan sertifikat masuk ke dashboard pekerja adalah pihak dari manajemen pekerjanya. Kemudian ada juga informasi mengenai beasiswa RCK ini. Rekan-rekan bisa ambil empat judul communication serisnya RCK. Kemudian nanti bisa diintip juga syaratan ketentuannya yang sudah kita share. Ada di Instagram kita ya. At RCK. Silakan boleh diintip-intip. Nanti akan ada reward seperti laptop, kemudian handphone, kuota, voucher dan lain sebagainya. Sebagai sarana penunjang belajar online untuk rekan-rekan. Oke silakan dinyalakan terlebih dahulu kamera depannya. Kemudian silakan di screenshot. Harus ada wajah rekan-rekan, harus ada wajah saya. Ini sebetulnya sayang sekali loh. Dari webinar awal tadi tidak dinyalakan kamera videonya. Karena nanti boleh dilihat nih di Youtubenya RCK ya. Kalau kamera videonya tidak dinyalakan, wajah rekan-rekan tidak terekam dengan baik. Jadi itu sebetulnya agak menyulitkan tim kami untuk verifikasi. Silakan boleh dinyalakan dulu kamera depannya. Kemudian di screenshot. Jangan lupa juga senyum ya. Oke. Semoga sehat selalu ya. Pandeminya belum selesai. Kemudian jangan lupa juga untuk terus berlatih. Apalagi mengenai cara kita berbicara. Apalagi yang merasa kayaknya selama ini kurang banyak ngomong nih. Selama ini cuma jadi pendengar aja nih. Nah silakan. Latih lagi gitu kan. Gunakan kamera video di handphonenya. Gunakan secara maksimal gitu ya. Mau coba-coba bikin video-video review kayak gitu juga tidak jadi masalah. Yang penting kita berlatih berbicara. Supaya orang lain lebih paham lagi apa yang kita maksudkan. Oke. Tetap semangat. Jaga kesehatannya. Jangan lupa maskernya digunakan ketika keluar rumah. Kemudian jaga jarak juga. Dan jangan lupa sering-sering cuci tangannya. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas semangatnya. Sampai jumpa dengan kesempatan. Salam progres. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih atas semangatnya.